Portfolionya, Museum Poresta Bersurabaya Pemegang sahamnya Special ID Ini stadion baikku ini Jika kita tak tukuh Bukti ini Portfolionya Assalamualaikum Dulur Jumpa lagi di channel special ID35 Oke lor, pulang kerja gini Kita mau jalan-jalan sekarang Kita mau jalan-jalan Sambil beli properti Gedung-gedung yang ada Di Surabaya Untuk investasi Oke, yuk Kita langsung jalan-jalan Oke lor Kita sekarang mau jalan-jalan Tapi sebelum itu Aku mau Mengenalkan Mengenalkan Satu game Yang bernama Landlord Go Jadi di aplikasi Landlord Go ini Kita bisa Mencari properti Yang akan kita beli Kita bisa lihat Sesuai dengan GPS ya Sekarang kita berada di sini Jadi di sini Kelihatan Properti-properti Apa yang ada di sekitar kita Yang bisa kita beli Ini adalah tampilan dua dimensi Kita bisa ubah menjadi tampilan tiga dimensi Seperti ini Kemudian ada juga tampilan list ya Tampilan list seperti ini Ini juga ada fitur AR Jadi AR ini adalah fitur kamera Misalkan kita ada di sana Ada langsung muncul ini Properti-properti yang bisa dibeli Kita mau coba beli salah satu properti yang ada di sekitar sini ya lor Misalkan ini BII Jembatan Merah Coba kita beli Nah ini BII Jembatan Merah Sudah menjadi milik saya sahamnya Sekarang kita cek portofolionya Ini pengurusan dari lawyer sudah selesai Oke lor Kita bisa lihat Properti kita di portofolio disini ya Ini adalah Aset-aset punya saya Contohnya tadi ini ada Bank selompretan ini CMB selompretan Kita klik ya Jadi dia Keuntungan hariannya itu segini Kalau misalkan kita mau jual juga bisa Kita jual ke bank Atau ke pasar lelang Disini lor Kita bisa jual lagi Oke lor Sekarang kita sudah berada di tempat yang famous di Surabaya Yaitu Jalan Tunjungan Kita mau langsung searching Properti yang Unik disini yang famous di Surabaya Yaitu Gedung Siola Yaitu Gedung Siola Sekarang sudah punya special ID 35 Jadi kalau ada orang yang mampir mengurus Nanti income bakal datang dan menjadi profit Masuk di cash Sekarang kita mau lanjut ke mana Untuk Tempat yang famous di Surabaya lor Stadion mbak Stadion Oh iya Stadion Glorabung Tomo Itu adalah stadion yang akan dipakai untuk Piala Dunia U20 Kalau kita beli stadionnya Pasti bakal Profitnya banyak Yang masuk Oke langsung kita ke stadion Glorabung Tomo Oke lor Kita sekarang sudah sampai Di depannya stadion Glorabung Tomo nih Jadi Langsung aja Sekarang kita cari Stadion Glorabung Tomo disini Oke kita sudah berhasil Beli stadion Glorabung Tomo Jadi Kita langsung aja Ke stadion Glorabung Tomo Punya guru ya Oke Langsung kita masuk ke dalam Oke lor Kita sekarang sudah berada di stadion Glorabung Tomo Sudah ada di dalamnya Yang barusan sudah saya beli Jadi Kalau Persebaya Mau latihan Mau main Gak usah pusing-pusing Langsung aja Main disini Kalau stadion ini punya saya Beneran Ya gratis Gak usah bayar ya Kayak arek-arek bonek Diketnya gak usah larang-larang Sepuluh woy Capar giri Oke Kita sekarang mau jalan-jalan Ke stadion Punyaku Ini art melayu-melayu Tarek Iya Oh hutan Tapi ya Melayu-melayu Wah ada yang cewek bisa Halo mbak Gak diterus gak melayu-melayu ini Gak Hutan Oh iya iya Ini ngerti stadion ini Bapak Sopo GPT ini Kau ngerti Kita berada di Forestabes Surabaya Jadi kita mau beli Museum aktif Forestabes Surabaya Pakai Aplikasi Landroad Go Dengan fitur AR Oh kita naik level Sekarang Kita masuk ke Museum Forestabes Surabaya Yang barusan Saya beli di Landroad Go Langsung kita masuk Pas Melakukan museum Oke lor Kalau kalian yang belum tahu Museum Forestabes Surabaya Isinya apa aja Bisa kita lihat disana Ada Ada peralatan-peralatan Kepolisian Forestabes Surabaya Tempo dulu Mulai dari kamera Mesin ketika Mesin ketik Mesin ketika Juga sampai senjata api Oke lor Kita ketemu sama Trena Jadi Trena ini adalah Polwan Forestabes Yang biasanya ada di Seprinya Kak Polres Trena Ini Museum ini Sudah tak beli Jadi kamu kalau Masuk ke sini Harus izin aku Ini ada Portfolionya Museum Forestabes Surabaya Pemekan sahamnya Special ID Oke di aplikasi Landlord Go ini Kita gak harus ke Lokasi Properti Dan kesana Untuk membeli ya Jadi karena masih Pandemi Covid-19 Kita bisa Pakai aplikasi Landlord Go Memakai fitur Agent Kita bisa aktifkan Fitur Agent Ya misalkan Kita ada di sini Kita mau beli Property yang agak Jauh Misalkan di sini Maka kita bisa Memindahkan Atau merelokasi Agent langsung Biar lebih cepat Kita bisa pakai Coin Nah di sini Agent sudah berpindah Ke lokasi Tujuan kita Kita bisa Langsung beli Di lokasi Dekat Agent Kita Relokasi tadi Kalian juga Bisa Membeli Property yang ada Di luar negeri Di fitur Lelang ya Kita bisa lihat Di sini Fitur Lelang Jadi kita Bisa Lihat Singapura Changi Airport Kalau kita mau beli Kemudian Ada Dari China Amerika Semuanya Bisa kita Beli Di fitur Lelang Dan di sini Juga ada Peringkat Kita Berhasil Ada di Urutan berapa Ini top Global Dunia Peringkat dunia Kita bisa Lihat di sini Siapa yang ada Di posisi Top Global Kemudian ini Di Indonesia Kemudian ini Di kota Kita Ini Sementara Masih Saya yang Nomor 1 Oke Dulur Itu tadi Adalah Game Landlord Go Kalian Bisa Dapatkan Cash 1M Di akun Baru kalian Kalau kalian Download Menggunakan Link Deskripsi Di video ini Oke Sangat asik Main Landlord Go Karena kita bisa Belajar Bagaimana Membeli Saham Properti Properti Kita bisa Tarik keuntungan Kita bisa Jual lagi Propertinya Untuk Kita Menjadi Seorang Investor Atau Belajar Untuk Menjual Beli saham Oke Sekitu aja Jangan lupa Download Aplikasi Landlord Go See you Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax